Ya saudara, pemerintah memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia selama 6 bulan ke depan. Ya, perpanjangan kontrak ini dilakukan karena beberapa hal telah disepakati oleh Freeport, seperti pembangunan tempat pengolahan dan pemurnian bahan mineral atau smelter. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral akhirnya memperpanjang izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia yang berakhir hari Minggu kemarin, 25 Januari 2015. Menurut Menteri ASDM Sudiman Syed, keputusan ini diambil setelah adanya beberapa kesepakatan yang disetujui oleh Freeport, seperti pembangunan smelter atau pabrik pengolahan atau pemurnian di Gresik, Jawa Timur. Dengan alokasi dana sebesar 30 triliun rupiah, perpanjangan izin ekspor ini berlaku selama 6 bulan. Setelah itu akan dilakukan kembali evaluasi untuk menentukan apakah kontrak karya PT Freeport diperpanjang atau tidak. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang MOU, jadi kontraknya belum diputuskan, jangan salah kutip. Kontraknya belum diputuskan, tetapi kita akan mengambil waktu 6 bulan ke depan untuk menyepakati hal-hal yang tadi belum disepakati. Nah sudah semuanya disepakati, maka kemudian akan diputuskan mengenai perpanjangan kontrak itu. Masa kontrak Freeport masih berlaku hingga tahun 2021 mendatang. Jika kontrak diperpanjang, PT Freeport bisa kembali beroperasi hingga 2041. Sebelumnya, kesepahaman yang sudah disetujui oleh PT Freeport diantaranya, pengecilan luas lahan, divestasi, pembangunan smelter dan royalti. Sementara untuk fiskal belum ada kesepakatan jelas. Hadian Sabernadi, Kontributor Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.